Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Nama saya Ibu Anis Riyati Primastuti, saya founder dari PT. Dhamma Putra Sejahtera, yaitu home industry yang mengolah aneka olahan abon dengan brand Daun Mas dan Mister Bonte. Usaha ini saya awali pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 8 April tahun 2012. Yang melatar belakangnya usaha ini adalah yang pertama saya melihat kebutuhan akan lauk praktis, terutama karena di Jogja ini kebanyakan ibu rumah tangga itu tidak mempunyai waktu yang banyak untuk memasak. Karena mungkin kesibukan sebagai seorang wanita karir, kemudian saya juga melihat banyak sekali anak kos di sini yang mereka rata-rata kurang suka memasak. Ingin memiliki atau membeli satu lauk praktis, tapi khawatir akan adanya junk food atau lauk praktis yang tidak sehat. Kemudian yang kedua saya juga melihat di sekitar rumah saya itu banyak sekali potensi tenaga kerja, terutama ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga mempunyai keinginan untuk menambah penghasilan keluarga, tapi karena faktor usia sudah tidak bisa lagi bekerja di pabrik. Kemudian yang ketiga saya melihat banyak sekali potensi kekayaan alam di sekitar rumah saya yang terabaikan atau belum dioptimalkan untuk pemanfaatannya. Bu, ini ada kacang, kacang apa ini ibu? Itu kacang koropedang. Fungsinya buat apa itu ibu? Fungsinya untuk pengguri, karena di abon abadi itu untuk seratnya itu kan dapat dari buah kluwi, kemudian untuk rasa yang gurih mirip daging itu dari kacang koropedang. Kalau pertama kali dibersihkan dulu, dicuci bersih dulu, kemudian direbus ramah kurang lebih 4 jam, kemudian kita bersihkan untuk kulitnya baru digorek. Setelah dipisah dengan kulitnya itu kita masuk ke penggilingan, jadi korop tersebut sebelum dimasak atau dicampurkan dengan bahan yang lain itu kita giling dulu sampai lembut menggunakan mesin ini. Untuk ayamnya sendiri ibu yang dipakai jenis ayam apa ini ibu? Kalau untuk ayam saya pakai ayam putih, ayam broiler, ayam potong iya. Bagian apa ini yang dipakai ibu? Yang dipakai khusus bagian dada. Bagian dada. Iya. Itu prosesnya diapain dulu ibu? Kalau untuk ayam itu nanti kukus dulu, kemudian setelah kita kukus, kita pisahkan antara daging dengan tulang, baru kemudian kita cabai atau menggunakan mesin pecapek, baru dicampur dengan bumbu dan digorek. Apa sih ibu? Nah untuk bumbunya itu saya menggunakan semua bumbu segar, jadi bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri, ketumbar halus, garam, dan gula pasir. Kalau sekali resep itu berapa kilo ayam ibu? Kalau untuk ayam itu sekali resep 10 kilo ayam. Setelah bumbunya jadi, kemudian dicampur, kemudian digoreng menggunakan mesin penggoreng kurang lebih 1 jam 50 menit. Setelah itu, setelah matang kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan. Untuk penirisan menggunakan mesin itu kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah selesai dari mesin peniris, itu kita cabai. Kenapa harus kita cabai? Karena abon tersebut mengumpal. Nah kita cabai menggunakan garpu ini tujuannya agar abon bisa terpecah, kemudian bisa lebih halus atau lebih moist. Kalau khusus untuk daging sapi ini, tidak digiling menggunakan mesin, tapi kita tumbuh secara manual menggunakan alu. Jadi seratnya lebih kerehatan gitu ya? Ya, karena di sini kan daging sudah digiling, sudah direbus dengan sampai empuk ya. Kemudian kita tinggal untuk menumbuh saja untuk memecahkan serat-seratnya saja. Nah ini Bu, sebelum ditumbuh dan digirim, untuk ayam dan sapinya itu, apakah waktu direbus atau dikepus itu sudah digumbui dulu? Kalau untuk ayam itu sebelum direbus tidak dibumbui, tapi cukup dikasih daun salam. Tapi kalau untuk yang daging sapi, itu karena direbus ya, jadi itu menggunakan bumbu. Ada bumbu yang kita campurkan di situ, ada gula, ada garam, kemudian ada bawang merah. Kemudian kenapa saya memilih abon sebagai olahan saya? Karena pertama saya suka abon, jadi saya melatar belakangi usaha ini dengan memproduksi satu barang yang saya suka. Saya memulai usaha ini trial dan error, jadi saya mencoba untuk googling atau mencari bagaimana cara membuat abon, kami mempraktekannya, kemudian ketika salah saya coba lagi. Begitu juga dengan peralatan yang saat ini saya miliki, karena alat tepat guna saat itu memang belum ada. Jadi saya mencoba menggoreng dengan manual, kemudian meniriskan secara manual ketika itu belum berhasil bagus. Saya mencoba lagi dan saya juga mencoba mencari alat yang tepat yang bisa saya gunakan untuk usaha ini. Kalau untuk kegagalan saya dibilang banyak, lumayan banyak, terutama dari segi peralatan ini. Saya pernah ya ini satu pengalaman yang betul-betul sampai dengan saat ini itu masih membuat saya kalau merasakan itu gemas gitu ya. Karena saya pernah mencoba menggunakan mesin peniris, itu hampir setiap minggu mesin tersebut meledak. Karena memang alat tersebut tidak bisa digunakan untuk abon sebenarnya, tapi saya yang memaksakan menggunakan alat tersebut seperti itu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan satu badan yang bisa memproduksi alat tepat guna, tepatnya itu bernama BPTTG. Di situ kami diskus, jadi kami banyak berdiskusi tentang bagaimana sih caranya biar produk saya itu bisa diproduksi secara bagus. Sampai akhirnya saya ketemu dengan mesin penggorengan, mesin peniris, mesin pencabi yang tepat itu. Saya dibantu oleh BPTTG yang direkomendasikan oleh Dinas Perindustrian Sleman. Pertama kali saya jualan karena waktu itu tahun 2012 itu bisnis online belum semarak seperti sekarang ya. Jadi saya melakukan distribusi secara offline, yaitu dengan mendistribusikan produk saya di hampir semua supermarket yang ada di Jogja. Kesulitannya itu ya, yaitu yang pertama memang di gas flow perputarannya tidak bisa begitu cepat. Kemudian yang kedua, karena saya masih di tahap pengenalan, artinya abon itu ternyata bukan termasuk perencanaan pembelian dari rumah. Jadi di situ orang itu impulse buying, ada keinginan sesaat untuk membeli, seperti itu. Jadi saya harus memperkenalkan produk saya dulu ke customer gitu ya. Kalau untuk penolakan itu nggak cuma pernah mas, sering. Di beberapa toko itu kami mengalami penolakan, tapi dengan satu tekad yang bulat, dengan niat yang semangat yang kuat gitu ya. Kami mengulangi lagi untuk melakukan penawaran. Jadi menurut saya rejeki itu sudah tertakar kok mas. Ketika saya berbagi, untuk resep abon pun saya fair ketika ada pelatihan gitu. Boleh melihat ketika kami praktek, boleh melihat resep saya seperti itu. Itu saya tidak pernah merasa bahwa itu akan mengurangi rejeki saya, karena itu sudah tertakar ya. Jadi ketika saya belajar, saya mulai ngajar untuk bikin abon sampai dengan hari ini itu Alhamdulillah tidak terkurang untuk omset saya seperti itu. Kalau untuk awal itu saya hanya dengan omset 30 juta per bulan. Jadi dari jumlah semua tarikan yang saya tarik di toko-toko tempat saya menitipkan barang itu hanya sekitar 30 juta per bulan. Kalau untuk peak session atau yang terbagus di omset saya itu bisa mencapai 185 juta per bulan. Ya, saya dulu memang bekerja. Saya bekerja sebagai staff marketing di sebuah perusahaan consumer goods. Jadi tidak jauh-jauh amat dengan berjualan seperti itu. Memang passion saya itu sebenarnya berjualan. Saya kurang suka memasak, terserang kurang suka memasak. Jadi saya memang mencari karyawan di ibu rumah tangga di sekitar rumah saya. Itu yang mempunyai basic suka memasak. Jadi kita belajar sama-sama. Mereka juga belum pernah bekerja di abon. Belum pernah memproduksi abon. Karena saya merasa saya itu sukanya berjualan. Nah, saya cari orang yang suka memasak. Memang resep dari saya, kemudian konsep untuk ininya dari saya. Tapi mereka yang mengerjakan seperti itu. Yang sering membuat saya don't itu ketika orang membicarakan seperti ini. Kamu tuh mau ngapain, kok usaha dibikin berat, kerja dibikin berat. Tuh nggak ada yang dicariin. Terus duitmu tuh mau dipakai buat apa. Nah, itu sesuatu yang menyakitkan buat saya. Karena dibalik dari semua itu orang kan tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Misalnya kita juga harus pergi ke dokter, berobat. Itu kan memakan biaya yang tidak banyak gitu loh. Sementara saya bukan tipikal orang yang suka menceritakan apa yang menjadi kesulitan saya. Kesedihan saya itu biasanya saya tidak suka menceritakan. Saya lebih suka biarlah kelihatan kok fun, kok kelihatan happy, kayak nggak ada masalah. Itu yang membuat mereka kadang-kadang seperti kepo dan penasaran. Saya termasuk orang yang tidak berhenti ketika merasa produk saya itu tidak laku. Artinya begini, ketika produk saya stagnan hanya di situ, itu saya berusaha mencari. Sebenarnya upaya apa lagi sih yang harus saya lakukan? Kalau untuk produk saya itu sudah terdistribusikan di hampir semua supermarket yang ada di Jogja nih. Contohnya supermarket lokal itu seperti Mana Kampus Group, kemudian Mirota Pasaraya, kemudian Pamela Supermarket, Penny Supermarket, Mina Supermarket, WS Supermarket, sampai ke outlet yang berjejaring seperti Indomaret, Alphamart, dan Alphamidi. Ada semua itu ya? Ada semua, semua ada di situ. Nah kemudian kalau untuk secara online itu teman-teman bisa menemukan toko saya di Shopee, kemudian di Tokopedia, kemudian di Bukalapak. Kami juga mempromosikan produk kami di Google My Business atau ke bisnisku. Nah kalau untuk reseller, reseller kami tersebar di hampir semua kota yang ada di Indonesia. Seperti contoh nih di Aceh ada, kemudian di Papua juga ada, kemudian sampai ke Jakarta itu kami juga ada. Nah kalau untuk produk yang kami jual sampai ke luar negeri, itu kami sudah mencoba ekspor ke Singapura sama ke Jepang. Untuk teman-teman yang ingin memulai usaha itu pesan saya yang pertama. Ketika pertama kita melakukan penolakan itu jangan langsung menyerah, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi tentu saja dengan menyampaikan benefit atau diferensiasi dari produk kita, kegugian dari produk kita.